Kombinasi antara Knock and Ash dan juga CVT Jadi, seperti apa sih? Hai guys, aku Andrea Farenz Jadi, kesempatan kali ini Aku bakal menjawab beberapa pertanyaan Soal kombinasi Kombinasi Antara Knock and Ash dan juga CVT Dimana ini sudah banyak Yang menanyakan Nggak cuma di kolom komentar channel Youtubeku Tapi juga di Whatsapp Ya, bisa dibilang begitu sih Kalau di Instagram Aku nggak ingat ya, ada yang nanyakin apa nggak Tapi yang jelas, hari ini Aku bakalan membahas ya Yang aku bahas adalah secara teori Karena nanti praktek di lapangannya Itu kalian yang lakukan Bukan aku ya, kalau aku Ya, jujur aja Akan upgrade di bagian Knock and Ash-nya Karena kan CVT sudah Bore up, sudah Knock and Ash belum Ya, jadi nanti akan ada videonya Ketika aku akan upgrade Knock and Ash Tapi aku sudah pernah merasakan Beberapa Knock and Ash di beberapa motor tentunya Jadi aku bisa sharing ke kalian tentunya Sebagai informasi tambahan Kalian yang belum paham dengan apa itu Knock and Ash Itu kalian bisa nonton ya Di videoku sebelumnya Itu linknya sudah keteru di kolom description Jadi ya kalian nonton dulu Pembahas tentang Knock and Ash Kalau sudah paham Baru kalian nonton video ini Tentunya Supaya kalian lebih paham Kombinasi antara Knock and Ash dan Percivity Itu sebenarnya Harus dilakukan dengan sistem coba-coba ya Karena Antara teori dan nanti di prakteknya Kemungkinan ada sedikit perbedaan Tapi garis besarnya Harusnya sih bakalan sama Knock and Ash itu dibagi menjadi dua jenis ya Ada yang produksinya Dari custom Dan juga ada yang dari aftermarket ya Nah perbedaannya itu Aku sudah pernah bahas dulu sebelumnya Di video sebelumnya Jadi kalau kalian sudah paham Yaudah lanjut aja Nah Kalau yang aftermarket itu Biasanya lebih ke top speed Tapi kalau yang custom Kalian bisa memilih Antara yang akselerasi Maupun yang top speed Knock and Ash itu berada di dalam mesinnya Berarti Itu adalah salah satu part yang Tujuannya untuk menghasilkan energi Atau tenaga Sedangkan untuk CVT adalah Penyalur tenaga ya Dari mesin menuju ke roda belakang Tujuannya sudah pasti untuk menggerakkan ya Aku hanya bisa bilang Kalau kombinasinya Antara aftermarket Yang notabene ya Biasanya diproduksi Untuk kebutuhan top speed Itu kalau kalian kombinasikan Dengan CVT Karakter top speed Itu biasanya hasilnya Bahkan lebih joss lagi Untuk kalian bisa Ngetrack-ngetrack lagi Untuk suka yang ngebut-ngebut Nyari top speed Itu biasanya lebih dapat lagi Akselerasi kalian Pasti bakalan berkurang Dalam arti Tenaga bawahnya Pasti bakalan sedikit Agak berat Bukan berarti Ini settingan yang salah Nggak Cuman kan kalian memang Fokuskan ke top speed Tapi bagaimana Kalau akselerasi Di CVT kalian Jujur aja sih Aku bisa bilang Kalau ini bukan Artinya adalah Seimbang ya Antara top speed Dan juga Akselerasi Nggak Cuman Pembagian tenaganya itu Menurutku Lebih enak aja ya Karena sebelumnya Aku sudah pernah Nyobain ya Di motor Aerox Ya Aerox itu Dia memasangnya adalah Aku lupakan dari BRT ya Atau TDR ya Nah sedangkan CVT-nya itu Pakainya adalah Akselerasi Jadi menurutku Pembagian tenaganya Ya aku nggak bilang 100% seimbang Tapi cukup enak Untuk digunakan Sehari-hari ya Jadi Bawahnya dapet Tengahnya dapet Atasnya juga Nggak sampai jebol-jebol Banget gitu loh Nah Itu yang aku maksud Tapi kalian nggak usah khawatir ya Karena biasanya Pergantian Nock and As Itu Menambah HP ya Antara 0 Sampai 1,5 HP Dengan rata-rata Pastinya dengan 1 HP Otomatis Kalau kalian yang ngejar Top speed Lebih dapet lagi Sedangkan Kalau kalian yang mengejar Akselerasi Tapi pengen pakai Yang aftermarket Itu biasanya Memang adanya penambahan Tapi ya Sekali lagi Itu nanti kalian menentukan sendiri Apakah bakal signifikan Banget apa nggak Tapi kalau aku Aku ngerasain sih Ya Bisa dibilang Agak lumayan signifikan Untuk Nock and As Versi custom Itu kan Nock and As Yang sudah ada Di bubut Dengan Kemiringan tertentu Atau sudut-sudut tertentu Sehingga Menghasilkan Tenaga Yang mengarah ke Akselerasi Atau top speed Sehingga Kalian yang Pengen Pengen Banget Bisa dapetin Bener-bener Akselerasi Ya sudah Kalian bubut Aja Nock and As Ke arah Akselerasi 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 Tapi kalau kalian Yang pengen Top speed Ya sudah Bubutlah Nock and As Kalian itu Ke arah Top speed Dan CVT kalian Akselerasi 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 Ya sedikit Ada balancenya Tapi ya Itulah Kayak di tengah-tengah Nah itu Nanti kalian sendiri Menentukan Kalian mau ke arah mana Hanya saja Seperti yang aku bilang Di video sebelumnya Bahwa ya Custom itu Ada Resikonya Ya resikonya Itu menurutku Bisa dibilang Mengganggu Ya Enggak mengganggu Juga Tergantung orangnya Ya Nggak nyelas sih Kalau aku dulu Nyobain yang custom Di motor Aku lupa antara NMAX Oh lupa NMAX New ya Itu Bisa dibilang Agak cukup Mengganggu Walaupun dari hasil Tarikannya Enak ya Karena waktu itu Aku coba NMAX New itu adalah Nock and As Yang di custom Tapi Mesinnya sudah Board up Jadi Gila Itu Bawah Tengah Atasnya Bener Dapat Aku pun Nggak tahu Racikannya Seperti apa Karena orang Yang Nggak Mau Dibongkar Ya Alias Nggak Mau Tahu Rahasia Dapur Itu Nggak Disa Tahu Tapi Enak Itu Nanti Kalian Yang Harus Dikusikan Ke Mekanik Masing-masing Dan Bengkel Masing-masing Aku Disini Bertugas Untuk Membuka Logika Kalian Aja Karena Dengan Adanya Teori Yang Aku Jabarkan Ini Sedikit Banyak Yang Kalian Bisa Tahu Nah Praktek Di Lapangannya Nanti Kalian Yang Menentukan Sendiri Mau Ke Arah Manapun Itu Terserah Kalian Karena Apa Sekali lagi Main CVT Atau Main Mesin Atau Main Racing Itu Namanya Perlu Coba Ada Resiko Resikonya Yang Harus Kalian Lalui Sebelum Mendapatkan Hasil Yang Kalian Inginkan Sudah Pasti Kalau Namanya Budget Atau Duit Sudah Pasti Harus Dikeluarkan Tapi Kalau Aku Boleh Menyarankan Kalau Kalian Yang Tidak Terlalu Ribet Dengan Adanya Noken As Sudah Upgrade Di Bagian CVT Sudah Cukup Karena Kalau Kalian Upgradenya Di CVT Terus Kalian Pasang Noken As Yang Baru Dan Ternyata Tidak Sinkron Atau Selaras Otomatis Kalian Terus Interessing Itu Kejap Tapi Kalau Sudah Berhasil Weh Jangan Sajan So Guys Itu Yang Bisa Aku Sharing Untuk Kali Ini Terima Kasih Sudah Nonton Video Sampai Selesai Aku Andrei Faren Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Keep Safety Reading And Enjoy Your Ride Sampai 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 Terima kasih.